Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya service dinamo marzuki oke pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan cara atau memberikan solusi mengatasi sempret elektrik yang kadang-kadang nyala dan kadang-kadang tidak menyala dan pada sempret elektrik di depan saya ini katanya yang punya kalau diisi air tidak menyala akan tetapi kalau kotongan atau tidak ada airnya itu menyala ya teman-teman dan ini saya tes akinya normal dan mau ngejeret ya kemudian saya tes pada dinamonya ya teman-teman apakah dinamo masih normal dan untuk sempret ini ini tergolong masih baru ya teman-teman masih baru sekali ini coba saya tes tidak menyala ya teman-teman ini saya tes tidak menyala sama sekali apakah penyebabnya sempret elektrik di namu masih baru tapi tidak mau menyala ya teman-teman akan tetapi itu kadang-kadang itu nyala sendiri gitu loh ya kadang-kadang nyala kadang-kadang enggak jadi bagaimana caranya kita menganalisa dinamo semprot elektrik yang tidak mau menyala ya jadi pertama-tama kita buka baut dua baut pada kepalanya dinamo terlebih dahulu oke dan setelah kita buka kita cek pada bagian switch nya ya switch dinamo ini masih normal ya teman-teman masih normal lalu kita buka pada bagian bodi bawah ada dua baut ya teman-teman kita menganalisa penyebabnya dimana ya teman-teman nanti kita akan mengetahuinya kalau kita sudah membongkarnya ya teman-teman jadi seperti itu ya service itu tidak harus teliti ya maksudnya itu dianalisa satu persatu nah ini ya ini adalah penyakitnya ini ya kadang nempel kadang tidak ya putus ya karena meskipun baru dari pabriknya itu tidak disolder ya teman-teman akan tetapi cuman di press oke dan ini mau saya solder eh kabel di namanya putus ya pastikan min plus itu eh dibedakan ya soalnya ini eh arus DC ya tidak seperti AC min plus sama saja ini min plus harus dibedakan tidak bisa merah di taruh hijau dan hijau di taruh merah itu tidak bisa ya kita solder sampai benar-benar matang dan ini yang hijau juga saya mau solder juga biar eh lebih kuat karena dari pabriknya pabriknya itu tidak disolder ya teman-teman saya solder juga ini bagian hijaunya dan untuk bagian sweetnya ini juga saya solder ya karena juga sama tidak disolder dari pabriknya melainkan cuman dipres saja ya cuman dipres dan dikasih lem tidak disolder itu akan mudah putus ya kalau kita tidak menyoldernya oke teman-teman ini sudah saya rangkai seperti ini dan saatnya kita coba bisa kalian lihat sendiri sempret kembali normal ya teman-teman tidak ada kendala sama sekali dan pastinya eh kalau dinyalakan langsung nyala ya tidak kadang nyala kadang tidak sudah tidak seperti itu lagi karena sudah kita service sekakelnya ini saklarnya juga masih normal oke langsung kita coba menggunakan air dan ini saya mau kasih air terlebih dahulu apakah sempretnya masih eh mati atau kadang nyala kadang tidak ya apakah masih seperti itu dan kita coba saja dikasih air secukupnya untuk mencoba oke mungkin sudah cukup airnya saya coba kita coba ya teman-teman kita coba menggunakan saklar terlebih dahulu dan bisa kita lihat nah airnya mengalir dengan dras ini saya coba bumpet atau tutup menggunakan telujuk apakah semprotannya itu kencang ya sangat kencang tidak ada kendala sama sekali dan kita coba menggunakan potensio juga kencang ya teman-teman jadi penyakitnya sempret itu ada di situ ya kalau tidak nyala oke jangan lupa like comment dan subscribe dan aktifkan loncengnya ya 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 Terima kasih.